Bapak di dalam surga kembali kami datang ke hadiratmu walaupun hanya melalui jaringan online tetapi kami percaya akan memberkati setiap kami melalui ibadah bahkan pujian penyembahan yang sudah kami naikkan Tuhan akhirnya Tuhan terus memberkati setiap kami terima kasih Bapak inilah ucapan syukur kami dan tintinya dalam situasi yang tidak menentu tetapi kami rindu terus menurasakan perlindungan hadirat Tuhan melalui kebenaran dengan Tuhan kami menyiapkan hati pikiran kami kiranya firman Tuhan terus boleh menguatkan setiap kami bahkan memberikan kekuatan di dalam menjalani kehidupan hari-hari yang semakin tidak menentu Tuhan tetapi kami percaya melalui kebenaran firman Tuhan kiranya engkau memberkati bahkan menguatkan setiap hati jemaatmu pada pagi hari ini dalam menguatkan Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima kebenaran firman Tuhan itu ya, amin Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan hari ini saya akan mengekat sebuah tema yaitu doa Yabes sebuah teladan iman dan spiritual Bapak Ibu yang dikasih Tuhan sebagaimana kita tahu apa yang dicatat di dalam Alkitab bagaimana keturunan Daud lalu ke Salomu dan keturunan Yehuda yang begitu banyak maka Yabes adalah salah satu nama yang tercatat karena iman dan doanya yang terkenal dengan doa Yabes mari kita melihat sedikit catatan tentang siapa Yabes Yabes ini sedikit sekali dicatat kita buka di dalam Alkitab kita di satu Tawarik 4 ayat 9 sampai 10 dua ayat saja satu Tawarik 4 ayat 9 sampai 10 kalau sudah ketemu kita akan baca bersama-sama satu Tawarik 4 ayat 9 dan 10 Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya aku telah melahirkan dia dengan sakita ayat 10 Yabes berseru kepada Allah Israel katanya kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperlupas daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan peningi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku dan Allah mengabulkan permintaannya itu nah Bapak Ibu inilah doa Yabes yang sangat terkenal bahkan kita sering menyanyikan lagunya yaitu tentang doa Yabes kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah nah kali ini kita akan belajar dari kehidupan iman dan spiritual dari seorang Yabes melalui doanya yang sangat terkenal yaitu yang biasa disebut dengan doa Yabes nah nanti kalau Bapak Ibu ingin mengenal tokoh Alkitab yang satu ini lebih jauh lagi ada satu buku yang ditulis oleh nama Bruce Wilkinson yang berjudul khusus doa Yabes nah Bapak Ibu singkatnya nama Yabes ini sesungguhnya tidak memiliki makna yang baik sebab tak lain hanya bermakna pain atau sakit ya jadi makna Yabes itu artinya sakit nah nama itu disematkan karena rasa sakit yang dialami oleh ibunya saat melahirkan Yabes maka dia dikasih nama Yabes artinya sakit nah hal itulah yang mendasari sang ibu untuk menamai dia Yabes tetapi dalam kehidupan masa kecilnya Yabes adalah yang kerap mendapat sindiran dan ecekan dari teman dan saudaranya bahkan kalau anda baca kisahnya ibunya sendiri pun kerap memberi perlakuan berbeda terhadapnya gitu ya karena mungkin ibunya bilang waduh ini anaknya memberikan rasa sakit gitu ya maka dia sepertinya tidak mendapatkan perlakuan yang istimewa gitu ya nah tetapi kita akan melihat bagaimana arti sebuah nama William Shakespeare berkata berkata apalah artinya sebuah nama tetapi ternyata bagi Tuhan nama itu sangat penting dia tidak pernah sembarangan memberikan nama kepada seseorang bahkan ia beberapa kali terbukti mengganti nama seseorang karena dianggap memiliki makna yang kurang baik atau tepat bagi orang tersebut penggantian nama itu bertujuan agar seseorang yang menyempatkan nama barunya hidupnya sesuai dengan makna dibalik nama itu kalau orang Jawa biasanya dulu namanya bagus gitu ya lalu sakit-sakitan diganti namanya jadi kliwon gitu ya tetapi Tuhan tidak kita melihat di dalam Alkitab ada contoh-contoh misalnya nama Abraham yang diubah menjadi Abraham ya atau Simon menjadi Petrus sepatu karang yang teguh gitu ya nah oleh karena itu maka sama seperti Yabes ini dibalik nama Yabes ini ada makna ya tadi ibunya memberi nama dia itu karena dia rasa sakit seringkali di dalam budaya-budaya kita nama itu orang tua memberikan ada sebuah harapan atau nama itu adalah gambaran dalam sebuah proses kehidupan gitu ya nah di di nias itu atau seringkali saya lihat ada orang namanya semangat hati gitu ya pakai semangat gitu ya jadi mungkin ibunya atau ayahnya dulu ingin supaya anak ini bersemangat gitu atau dia lagi punya anak lagi semangat-semangatnya hidupnya ya maka di kasih namangat semangat hati gitu ya nah oleh karena itu nama dibalik Yabes ini bermakna rasa sakit karena waktu melahirkan gitu ya ibunya merasa kesakitan ya oleh karena itu Yabes ini selain maknanya sakit juga kecewa dan pengginaan itu gitu ya tetapi Tuhan menumbuhkan iman di dalam hatinya Yabes sebagai anak Israel tentunya dia bertumbuh di dalam pengetahuan akan kisah perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir dari orang tuanya gitu ya dan juga pasti dia mendengar cerita-cerita panjang perjalanan bangsa Israel yang dipimpin oleh Allah sendiri bagaimana Allah membelah membelah lautan bagaimana Allah memelihara mereka di padang burun dengan menurunkan mana setiap hari dan mengirimkan burung puyuh selama perjalanan itu nah perbuatan perbuatan Allah itu pasti sudah didengar Yabes sejak ia masih kecil sehingga ini menumbuhkan pengenalan akan Allah yang hidup di dalam hatinya ya oleh karena itu kita juga pasti di dalam kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia kita pasti mengenal sejarah riwayat daripada kemerdekaan Indonesia bagaimana pahlawan-pahlawan kita dulu berjuang dari mulai Pangeran di Konegoro gitu ya Radena Cekatini Soekarno Muhammad Atta dan seterusnya dan kisah-kisah itu memberikan inspirasi memberikan teladan iman nah sama seperti Yabes yang mendengar cerita-cerita bagaimana bangsa Israel ini dibebaskan dari tanah Mesir dan bagaimana penyertaan Allah dan pemeliharaan Allah nah oleh karena itu dia memiliki iman yang tidak ragu karena dia sudah mendengar kisah-kisah dari perjalanan bangsa kehebatan Allah yang menyertai maka Yabes tidak ragu-ragu mengajukan doa yaitu di dalam penyertaan Allah dalam kehidupannya yang pada saat itu sesuatu yang tidak biasa dimana doa Yabes adalah doa yang sangat berani yang meminta kepada Tuhan nah kenapa Yabes berani meminta melakukan doa yang luar biasa dan sangat terkenal ini karena saya yakin Yabes sudah mengenal bagaimana Allahnya membela menyertai bangsa Israel dan menuju tanah perjanjian oleh karena itu mari kita lihat ada empat hal yang akan kita pelajari melalui doa Yabes ini yang pertama Yabes meminta berkat yang melimpah yang kedua Yabes meminta memperluas daerahnya yang ketiga penyertaan tangan Tuhan lalu yang keempat perlindungan Tuhan gitu ya nah kita bisa belajar kepada Yabes ini melalui doa-doanya karena doa Yabes doa yang sangat terkenal dan berani yang pertama berkat yang melimpah Yabes meminta kepada Tuhan gitu ya dia meminta apa berkat yang melimpah Tuhan kiranya engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah saat Yabes meminta berkat berlimpah-limpah Yabes dengan berani meminta hal besar di dalam hidupnya tentu ini butuh sebuah keyakinan yang besar untuk meminta hal yang besar kepada Tuhan sama seperti Yabes meski Allah tidak segera mengabulkan doanya meski ia harus melewati masa penantian yang panjang namun kita melihat bagaimana Yabes memiliki iman yang berani untuk meminta oleh karena itu di dalam kehidupan kita mari kita belajar kepada Yabes mari kita berani meminta sesuatu yang besar dengan iman yang percaya bahwa Allah akan memberikannya lalu apa yang dimaksud dengan berkat melimpah apakah itu sebuah berkat berupa jasmani saja harta yang melimpah nah Bapak Ibu seringkali kata-kata berkat melimpah ini bagi orang-orang teologi kemakmuran itu seringkali dianggap sebagai sebuah konotasi bahwa orang Kristen itu hidupnya harus kaya harus diberkati kalau miskin berarti banyak dosa ini sebetulnya teori yang tidak pas juga belum tentu bahwa orang yang miskin itu hidupnya tidak berkenan dihadapan Tuhan tetapi orang-orang teologi kemakmuran menganggap bahwa apa jenilah Kristen hidup bagus diberkati melimpah-limpah nah mari kita lihat benar gak kira-kira berkat yang diminta oleh Yabes itu kira-kira berkat yang selama ini seringkali salah ditapsirkan hanya sebagai berkat berkat jasmani saja nah kalau kita baca berkat apa sih yang ada di dalam kita kita lihat di dalam Yohanes 10 ayat 10 berkat sana dikatakan apa? pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpah catat ya jadi berkat yang Tuhan janjikan kepada setiap orang yang percaya seperti apa yang diminta kepada Yabes ya yaitu mereka mempunyai hidup ya hidup di dalam Tuhan yaitu dalam segala hal merasa kelimpah saya pernah sampaikan di dalam polo sedua ayat 9 dikatakan bahwa kita telah merima Yesus Tuhan kita oleh karena itu tidaklah hidup kita tetap di dalam di dalam dia oleh karena itu Bapak Ibu mari kita melihat bagaimana doa Yabes ini sungguh sesuatu doa yang luar biasa gitu ya jadi kita melihat bahwa dia berani meminta berkat yang melimpah-limpah ya artinya apa kita belajar bahwa kalau di dalam Yohanes 10 ayat 10 di sana dikatakan bahwa tidaklah kita mempunyai hidup dan di dalam polo sedua di ayat 9 dikatakan bahwa hidupmu adalah di dalam Kristus maka berarti berkat yang melimpah itu bukan hanya berkat berupa harta tetapi juga berupa ucapan syukur nah ucapan syukur ketika kita diberkati maka tidak hanya secara jasmani tetapi hati kita berlimpah-limpah dengan ucapan syukur nah perlu anda ingat bapak ibu yang dikasih Tuhan jika berkat-berkat rohani sudah kita terima maka itu biasanya akan berdampak kepada berkat jasmani otomatis dia akan mengikuti secara rohani kita sudah diberkati maka Tuhan juga akan memberkati secara jasmani nah sebaliknya kalau kita hanya meminta berkat jasmani kadang-kadang berkat jasmani justru menutup berkat-berkat rohani berapa banyak orang yang tadinya taat rajin ke gereja ketika dia sudah diberkati menjadi kaya raya biar dia lupa gak kenal lagi justru ketika dia menerima banyak berkat jasmani justru menutup berkat-berkat rohani hidupnya oleh karena itu mari kita belajar bahwa berkat yang melimpah yang diminta oleh Yabes adalah berkat-berkat yang dikatakan di dalam Yohan 10 dan polo 2 ayat 6 sehingga kita selalu melimpah di dalam hati kita dengan penuh ucapan syukur karena hidup kita selalu di dalam dia yang kedua dalam doa Yabes ini dia meminta kepada Tuhan Tuhan perluaslah daerah-daerah ya nah Bapak Ibu kalau Anda baca kisah-kisah kita tidak ada doa yang seberan Yabes ya dia dia akan meminta agar Tuhan perluas daerahnya dalam hal ini Yabes kemungkinan besar adalah seorang peternak maka daerah yang luas sangat penting untuk mengembalakan ternak-ternaknya maka dengan semakin banyaknya ternak yang dia miliki pasti dibutuhkan daerah yang lebih luas lalu ya jika Yabes meminta untuk memperluas daerah peternakannya maka kita dapat belajar juga meminta kepada Tuhan bisa memperluas jaringan memperluas relasi memperluas akses kerja memperluas mata pencaharian bahkan perluas kapasitas kita di dalam bidang yang kita terpuni ya seperti firman Tuhan yang dinyatakan di dalam kejadian 13 ayat 17 berkata bersiaplah jalani negeri ini menurut panjang dan lebarnya sebab kepada mula akan kuberikan negeri negeri itu oleh karena itu Yabes dengan iman dan keberaniannya dia meminta kepada Tuhan supaya daerahnya diperluas nah mari kita jangan pernah berpikir hanya secara lokal di dalam pelayanan pekerjaan aktivitas mari kita meminta kepada Tuhan memberikan akses yang lebih luas lagi ladang pelayanan Tuhan begitu lebar kita bisa menggunakan talenta dan aktivitas kekuat kita untuk semakin diperluas ya Bapak Ibu dulu waktu pandemi saya berpikir saya tidak biasanya bisa pergi kemana-mana baru sejak pandemi saya pikir tidak bisa lagi pergi pelayanan tetapi justru di masa-masa sulit ini banyak peluang yang terbuka ya kalau kita minta ikmat kepada Tuhan Tuhan pasti akan memberikan hal-hal yang baru di dalam setiap kehidupan kesempatan bahkan peluang-peluang banyak akhirnya saya justru banyak lebih bisa bertemu banyak orang bahkan tidak hanya di dalam Indonesia bahkan melintas ke luar negeri gitu ya bertemu dengan orang-orang di Asia di sebuah jaringan online bisa berkenalan pembicara-pembicara dari Afrika dari Brazil gitu ya jadi Bapak Ibu kalau setiap hari Jumat Bapak Ibu nanti boleh ikut setiap Jumat minggu pertama kami membuat sebuah seminar online mengundang pembicara-pembicara dari seluruh jaringan dunia ya minggu kedua tiga dan empat kami mengundang pembicara-pembicara khusus dari Indonesia ya nah ini yang mustahil dilakukan dalam situasi yang normal tetapi di dalam situasi yang new normal ini mari kita belajar ya kalau mungkin Mami dulu tidak pernah berpikiran untuk membuat sebuah produk jamu tetapi karena situasi pandemi Mami terinspirasi bisa membuat produk jamu begitu kan ya nah melalui situasi seperti ini Mami bisa memperluas jaringannya pemasarannya tidak hanya di perun saja bisa menggunakan jaringan online itu bisa menembus batas wilayah bahkan waktu pemasarannya lebih lebih luas gitu ya bahkan dalam masa normal saya jual buku susah sekali tapi waktu pandemi kemarin saya menambah buku online saya saya jual saya bisa jual melebih kapasitas yang selama ini di dalam waktu waktu normal mari kita meminta kepada Tuhan belajar kepada Yabes bahwa Tuhan memperluas daerah daerah itu tidak hanya berupa wilayah tetapi bisa akses berbagai macam kapasitas relasi mata pencarian dan lain-lain nah mari kita belajar bagian yang ketiga daripada doa Yabes ini yaitu penyertaan Tuhan disana Yabes meminta kepada Tuhan kiranya tanganmu menyertai aku ya Tuhan Yabes begitu yakin kalau tangan Tuhan adalah tangan yang paling tepat untuk menjadi perlindungannya sehingga kemanapun ia pergi ia mau agar Tuhan menyertai dia dan menjadikan pegangannya seumur hidupnya karena ia tahu betul bahwa Tuhan yang ia percaya nah mari apa yang bisa kita pelajari dari doa keempat doa yang ketiga dari penyertaan Tuhan yang dimintakan oleh Yabes ini sebagai orang percaya tentu kita paham bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada seperti yang dikatakan di dalam Masmur 23 walaupun ketika kita melewati lembah kekelaman sekalipun Tuhan sebagai gembala selalu memimpin di depan domba-dombanya dengan tongkat dan gardanya di depan domba-dombanya untuk artik lawan dan musuh musuh kita oleh karena itu maka apapun yang kita lakukan mari kita belajar bahwa penyertaan Tuhan itu mutlak perlu bagi setiap orang yang yang percaya oleh karena itu Yabes dengan sangat keyakinannya maka setelah dia diperluas milayahnya gitu ya maka dia butuh pertolongan Tuhan penyertaan Tuhan oleh karena itu mari kita belajar semakin kita diperluas akses kita kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita maka satu kunci kita perlu penyertaan Tuhan dan yang terakhir doa Yabes yang perlu kita pelajari yaitu doa yang meminta perlindungan kepada Tuhan bagian keempat ini Yabes berkata lindungi aku dari malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku ya karena hanya dia Tuhan Allah yang bisa melindungi kita dan akan menjauhkan kita dari segala malapetaka kesakitan butuhkan segala penyakit kekecewaan dan pencoba oleh karena itu jadi mengapa kita tidak memulai meminta kembali pertolongan kepada Tuhan agar setiap kita diberikan sebuah kekuatan dan perlindungan yang datangnya dari Tuhan dari segala pencoba bahkan kalau saat ini banyak orang dicekam rasa ketakutan akibat pandemi virus COVID-19 mari kita minta perlindungan Tuhan karena seperti iman dan keyakinan dihabis bahwa Tuhan akan melindungi kita bahkan Allah akan mengabulkan permintaan kita karena ia menjadi dipermulihkan oleh saudara saudara sekalian oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan mari mulai sekarang kita belajar dan kita memiliki iman yang berani seperti Yabes oleh karena itu berdoa lah dengan cara Yabes oleh karena itu bila saat ini Anda masih melihat jalan-jalan seperti pintu-pintu tertutup atau pengharapan yang tampaknya mulai sirna tantangan hidup yang semakin berat maka jangan lupa arahkan pandangan hidup kita kepada Allah dalam doa dan iman seperti yang diajarkan oleh Yabes dan maka lihatlah nanti bagaimana Allah akan bekerja mengabulkan doa-doa Anda karena Anda berdoa dengan cara Yabes berdoa yakin dengan keberanian dan iman yang menakrobos yang seperti dilakukan nah mari saya akan mengakhiri pimpinan Tuhan yang singkat ini dengan sebuah pujian yang kenal yaitu yang sering kita naikkan yaitu doa Yabes mari kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan bagaimana kita sudah diajar belajar melalui doa-doa Yabes Bapak di dalam surga terima kasih buat teman Tuhan yang singkat ini pada pagi hari ini mengingatkan setiap kami untuk belajar kepada doa yang diadarkan yaitu doa Yabes dimana kami boleh belajar Tuhan terus menyertai setiap kehidupan kami kiranya Tuhan juga terus memperluas kerajaan bahkan pelayanan kami Tuhan juga terus memberkati setiap kami bahkan Tuhan tangan Tuhan menyertai kehidupan kami bahkan perlindungan Tuhan juga terus melingkupi setiap kehidupan kiriman sudah berlalu tetapi kiranya Bapak mereka dalam setiap hati di dalam tempat ini kiranya Bapak Tuhan ini menjadi remah bahkan menjadi tongkat suluh di dalam setiap kehidupan kami yang dilepas dari Tuhan kami minta syukur di dalam Tuhan kami Kristus Haleluya Amen Terima kasih Tuhan Yesus memberkati saya kembalikan ke bacaan Terima kasih